Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa bertemu lagi dengan saya Rizky Duyananta dari MRD Paku Ring Nano Yang akan menyampaikan berita seputar Kabupaten Gresik Inilah berita selengkapnya Hak pekerja Tanah Mangruf dibayarkan Sejumlah perwakilan pekerja yang mayoritas ibu-ibu ini diterima oleh Kepala Desa Ahmad Fauron Didampingi oleh Sekretaris Desa serta pengurus BPD Sementara pihak POK Maswas diwakili oleh Sekretaris Robah dan Wakil Ketua Abdul Roshid Kepala Desa Ahmad Fauron mengatakan Pihaknya telah menerima aduan dari pekerja Mangruf yang tak diberikan haknya Dari aduan itu ia memanggil sejumlah pihak dan akhirnya hari ini dimediasi Dalam kesempatan itu ia juga meminta kepada pengurus POK Maswas Agar transparan dengan program yang telah dijalankan Sehingga tidak ada permasalahan di kemudian hari Terkait adanya isu rekening yang disalahgunakan maupun pekerja fiktif Ditambahkan Fauron hal itu tidak benar Pihak POK Maswas juga menyampaikan Dengan gamblang tentang pagu anggaran penanaman Mangruf dan jumlah pekerja Sementara itu Sekretaris POK Maswas pengkawulan Robah Menyatakan pihaknya telah menyelesaikan seluruh hak orang kerja Yang memang kewajiban pengurus kepada pekerja Terkait isu pengurus mengambil hak pekerja hingga Rp. 900 juta rupiah Ditegaskan Robah hal itu tidak benar Ia menambahkan hanya 10 pekerja yang masih belum diberi upah Diterangkan Robah setiap pekerja mendapatkan upah berbeda-beda Sesuai dengan pekerjaan yang diselesaikan Sementara harus diketahui bersama POK Maswas menyelesaikan pekerjaan Tanang Mangruf Hanya dalam waktu 42 hari Sedangkan upah yang seharusnya adalah Rp. 100 ribu per hari Kemudian ditambahkan Robah pihaknya berupaya agar semua warga bisa bekerja menanam Mangruf Diungkapkan dia pihaknya sudah melaporkan dan melaporkan SPJ kepada BPDAS Bengawan Solo Di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Sebagai penyelenggara kegiatan penanaman Mangruf Sekian liputan berita dari Kabupaten Gersik Saya Rizky Duyananta pamit undur diri Ingat pesan ibu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh